Senin pagi diwakili kuasa hukumnya Tigor Simatupang, mantan Menteri Olahraga Roy Suryo mengkonfirmasi tuduhan membawa pulang barang-barang milik Kementerian Olahraga. Kedatangan kuasa hukum Roy Suryo ke kantor Kemenpora ini untuk membahas pertemuan terkait klarifikasi Roy Suryo dengan pihak Kemenpora. Menurut kuasa hukum Roy Suryo, dirinya belum mendapatkan surat pemanggilan. Supaya jelas, jadi gak berikutnya gak ada lagi orang di sosmed itu ngirim macem-macem yang gak karuan-karuan kan gitu kan, mereka juga supaya tahu dengan jelas gitu. Tapi berarti ya tunisiasi surat pemanggilan ini memang sudah sesuai prosedur atau bagaimana? Memang harus seperti itu. Tidak kehadirannya hal? Bukan hanya ngomong aja kan, kalau kita mau ketemu orang ya kita kasih undangan kan gitu kan. Namun hal tersebut dibantah pihak Kemenpora yang mengaku sudah jauh-jauh hari mengirim surat tersebut. Surat itu saya taruh tangan di tanggal 1, 1 Mei, itu bukan hoaks. Kemudian saya kirimkan tanggal 3, sudah dikirimkan kepada beliau. Dalam konteks surat itu seguh-jauh kan konfidensial ya. Tidak untuk siapa-siapa, dikirimkan kepada beliau atau misalnya kepada Pak Menpora dan kepada tim BPK gitu. Itu sebagai bentuk kami itu menghargai beliau gitu. Dan di dalam surat itu kita kan tahu kan Pak, kalau surat itu kalau sudah di-read atau belum, disin atau belum gitu. Itu sudah clear. Nah kemudian kalau ditanyakan bahwa itu enggak sah, kita kan ada undang-undang ITE. Kasus ini mencuat setelah surat Kemenpora beredar ke publik. Surat tersebut berisi permintaan agar mantan Menpora Roy Suryo mengembalikan total 3.000 lebih barang milik negara.